Untuk mengantisipasi berkembangnya kejahatan jalanan atau aksi klitih di wilayahnya, Kepolisian Resort Kulon Progo membentuk tim anti-klitih yang diberi nama The Cups. Tim yang baru dibentuk awal Januari lalu ini beranggotakan anggota Satuan Sabarat terpilih dan memiliki keahlian khusus. Meski dibekali senjata lengkap, namun tim ini lebih mengutamakan tindakan preventif dalam setiap tugasnya. Dalam satunya yang dilakukan The Cup, saat menggelar patroli di sekitar Gelegah hingga Stadion Cangkring ini, target operasinya yakni gerombolan anak muda yang tengah berkumpul di kawasan stadion. Selain melakukan pemeriksaan identitas narkoba dan senjata tajam, tim The Cups juga melibatkan petugas Satuan Lalu Lintas untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Sasaran sama terkait tren kesehatan di Jogja, terutama kesehatan jalanan atau yang sering disebut geledek, yang menjadi sasaran kami. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kelompok-kelompok tidak ada atau demikian tetap melaksanakan antisipasi. Selain melakukan patroli rutin, tim khusus ini juga bergerak merespon laporan yang datang dari warga seperti tindak pidana penjudian, kekerasan, pencurian, tawuran, hingga semua potensi gangguan kamtipmas. Selain menyediakan nomor khusus, tim The Cups juga menerima laporan warga melalui aplikasi alarm warga atau ALWA. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Ainews melaporkan.